menahan gerusan air hujan tanggul setinggi 3 meter di Ponorogo, Jawa Timur, Ambruk. Akibatnya sebuah rumah warga hancur diterpah longsoran tanggul. Rumah Kuswoyo, warga desa Selahung, Ponorogo, Jawa Timur, hancur setelah diterpah longsoran material tanggul yang ambrol. Sebagian besar dinding rumah yang berhadapan dengan tanggul porak-poranda. Diduga tanggul penahanan air setinggi 3 meter ini longsor karena tak mampu menahan gerusan air hujan. Hujan lebar sekitar 3 jam, terus selokan penuh, nggak bisa menampung air, jadi luber, tumpah, akhirnya ada longsor. Itu menimpa bangunan apa saja, Mas Limah? Rumah. Beruntung para penghuni rumah sempat menyelamatkan diri saat longsor melanda. Hanya salah satu anggota keluarga Kuswoyo yang mengalami luka ringan. Dibayang, kamar. Itu lagi tidur atau gimana, Bu? Duduk. Terus tahu-tahu material longsor langsung menimpa ibu atau gimana, Bu? Terus nggak berdaya. Mengenai tubuh ibu itu ya? Iya. Terus saya di sayang anak. Pas kelongsor, Kuswoyo dibantu warga membersihkan sisa material longsor di sekitar rumah. Selain itu, beberapa harta benda yang masih bisa diselamatkan diungsikan ke rumah tetangga. Kuswoyo dan warga lainnya berharap pemerintah daerah segera memperbaiki tanggul yang ambrol tergerus air hujan. Warga khawatir tanggul akan kembali longsor akibat hujan deras yang akhir-akhir ini menderak kawasan Ponorogo. Sonimis dan Nanto melaporkan untuk NET.